Dua orang guru di Kabupaten Munda Parat, Sulawesi Tenggara terlibat cekcok yang berujung maut. Keduanya berkelahi di pasar Kambauna Lasehu hingga satu orang meninggal dunia. Dalam video amatir terlihat, seorang pria berlumuran darah terduduk di tepi selokan pasar Kambauna Lasehu, Kelurahan Laimpi, Kejamatan Kabawo, Kabupaten Munda, Sulawesi Tenggara. Si pria diketahui adalah Lata Apasi, pria berusia 55 tahun, guru SD Negeri Tiga Lawa dari desa Lasosodo, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Munda Barat. Lata Apasi menjadi korban pembajokan temannya sendiri, La Adirin, pria 47 tahun, guru SMP Negeri Dua Lawa, tetangga desa korban. Korban yang berlumuran darah dilarikan warga ke puskesmas Kabawo untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, nyawanya tak terselamatkan. Korban tewas kabisan darah akibat luka sabatan senjata tajam di bagian kepala. Warga mengaku saat kejadian keduanya terlihat saling kejar. Namun warga tak berani mendekat karena takut terkena parang yang dipegang pelaku. Usai melakukan pembacokan, pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Kabawo. Kejadiannya itu sekitar jam 05.30 pak, pelaku langsung datang mengemankan diri di kantor polisi. Setelah itu anggota langsung ke TKB pak. Hingga kini, petugas masih melakukan pemeriksaan guna mengungkap motifnya pembunuhan. Dari lokasi kejadian, petugas menyita sebila parang yang diduga digunakan pelaku menghabisi nyawa korban. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, INews melaporkan.